Intro Mahkamah Konstitusi NK menyatakan menolak untuk seluruhnya permohonan perkara perselisian hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020 MPAC yang dimohonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahkud MG. Hal itu disampaikan Ketua MK, Suhartoyo. Dalam sidang pengucapan di Gedung MK, Jakarta, Senin 22 April 2024, sebagaimana Hanis Muhainian, Ganjar Mahfud meminta MK membatalkan keputusan Kapil Nomor 360 Tahun Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu tahun 2024. Salah satu hasilnya adalah perolehan hasil Pilpres tahun 2024 di mana Prabowo Gibran unggun dengan raihan 92.214.691 suara dan mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres. Sebagaimana terdapat permohonan satu, ada disenting opinion oleh Hakim NK Saldi Isra, Hakim NK Eni Nurbaningse, dan Hakim NK Arif Hidayat. Terima kasih telah menonton!